Kementerian BUMN memastikan kereta cepat Jakarta-Bandung akan beroperasi pada bulan Agustus mendatang. Uji coba pun terus dilakukan untuk memastikan standar operasional dan kenyamanan selama perjalanan. Kali ini uji coba dilakukan dengan kecepatan 320 km per jam. Kesiapan kereta cepat Jakarta-Bandung yang ditargetkan mulai beroperasi pada bulan Agustus mendatang sudah mencapai 90 persen. Sabtu siang uji coba ketiga kalinya dilakukan dengan kecepatan 320 km per jam. Kementerian BUMN menyatakan target operasional tidak akan melenceng atau melebihi Agustus. Saat ini 60 masinis mengikuti pelatihan di Madiun untuk memastikan keamanan dan kesiapan saat kereta cepat mulai beroperasi. Saya saat teman-teman wartawan juga ngerasain ya. Nyaman, nggak ada suara, ada ya, ada lah. Karena nggak ada sambungan antar relnya, jadi nggak kerasa. Ada ini ya, dan tadi kita di terowongan juga ada terowongan 30 terowongan. 4 km panjang, yang terpanjang terowongan yang ke-6 juga nggak kerasa. Ini sangat baik dan kita perlu ingat kembali ke review ke belakang ya. Salah satu yang ditugaskan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi kepada Pak Erick Kohir adalah menyelesaikan kereta cepat. Nantinya kereta cepat Jakarta-Bandung bisa membawa 601 penumpang dalam satu perjalanan. Ada pun penumpang tersebut dibagi menjadi tiga kelas, yakni VIP, First Class, dan Second Class. Hingga saat ini harga tiket ini belum ditetapkan oleh pihak BUMN dan KJJB. Dalam satu rangkaian KJJB terdiri dari delapan gerbong. Perjalanan KJJB ini mulai dari Stasiun Halim, Jakarta Timur, hingga Stasiun Tegal Luar Bandung, Jawa Barat. Fasilitas yang ada dalam gerbong kereta mulai dari meja, kursi, toilet, serta tingkat kekedapan suaranya terasa aman di telinga selama perjalanan. Setelah terdiri menjajal selama 40 menit dari kawasan Bekasi Timur hingga sampai di Bandung, tepatnya di Stasiun Tegal Luar, ini cukup nyaman di mana kereta Jakarta-Bandung ini tidak terasa getaran ataupun goncangan selama perjalanan. Dengan kecepatan 320 km per jam. Dalam Mulahela, Agung Happy, Jakarta.